Pemirsa Timur Tengah kini berada di ambang perang habis-habisan setelah Israel menggencarkan serangannya ke Libanon. Sekitar 15 ribu pasukan Israel bersiap melakukan perang darat ke Libanon lewat jalur selatan dan barat daya. Serangan Israel yang semakin meluas membuat Mesir dan Jordania menyatakan solidaritasnya terhadap Libanon dalam menghadapi Israel. Dukungan untuk Libanon juga datang dari Iran. Sementara itu Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Israel dalam memerangi Hisdullah. Akankah Timur Tengah terseret ke dalam perang habis-habisan? Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Pakar Hubungan Internasional 4, Tengku Reza Syah dan juga Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat petang semuanya kita menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi kalau kita melihat sejarahnya invasi yang dilakukan oleh Israel ke Libanon ini kan bukan pertama kalinya ya. Karena sudah dilakukan sejak pada 1978. Apa yang membedakan invasi Israel ke Libanon kali ini dengan beberapa waktu sebelumnya Pak Cepi? Ya, yang membedakan dengan rencana perang sekarang ini adalah terlihat bahwa Israel sudah menyusun taktik dan strategi ya pre-planned war yang cukup matang. Bagaimana bisa terlihat seperti itu? Karena setelah dia melakukan sasaran-sasaran, menyerang sasaran-sasaran terpilih dari udara, kemudian dia mengarahkan pasukan darat. Sehingga dia betul-betul kelihatannya dia akan menghabiskan semua musuh-musuh yang merupakan ancaman bagi negerinya. Kalau pertahanan udara Libanon memang tidak setara dengan Israel yang tidak begitu kuat untuk bisa menahan serangannya. Tetapi sistem pertahanan darat itu berbeda. Dan apabila bukan berupa surprise attack, maka pertahanan darat itu lebih menguntungkan dibandingkan yang menyerang. Karena dia bisa pasang ranjau misalnya dan lain sebagainya. Jadi perbedaan adalah kelihatannya sekarang ini Israel sudah tidak sabar lagi. Jadi dia mau menyelesaikan masalah untuk menghabiskan musuh-musuhnya atau ancaman-ancaman yang sudah diperkirakan terhadap negerinya. Sehingga dia melancarkan serangan udara, disusul dengan serbuan pasukan darat. Baik, kita ke Pak Teku. Pak Teku ini kan tak pakai Israel benar-benar akan melakukan serangan darat yang luar biasa setelah melancarkan serangan udara yang begitu masif. Kemudian serangan darat dikuatkan dengan 15 ribu pasukannya. Bagaimana, apakah Israel ini dapat menembus pertahanan dari Hezbollah? Dan bagaimana juga kekuatan Hezbollah untuk menghadapi 15 ribu pasukan darat Israel ini? Persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Cepi Hakim tadi ya. Bahwa dibandingkan dengan Hezbollah, dengan Lebanon, maka ini ibarat David lawan Goliath ya. Kekuatan Israel ini sudah sangat terlatih dan mereka sudah mempersiapkan perang ini sejak lama. Dan untuk itu, kalau serangan darat ini dilakukan, maka dalam hitungan hari saya pikir Lebanon akan habis. Tapi pada saat yang sama, saya juga melihat bahwa ada suatu kecenderungan di mana Mesir dan Jordania itu mulai waspada. Karena setelah Lebanon, diperkirakan Israel itu akan menyerang negara-negara lain seperti Mesir, Jordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Tentunya ini adalah rahasia militer, mana duluan akan diserang oleh Israel. Tapi ada angin baik di mana Mesir dan Jordania itu mulai sadar. Bahwa selama ini perjanjian keamanan yang mengikat mereka, dan seolah-olah memusuhi Iran, itu sebenarnya untuk mendukung ide-ide Israel Raya. Jadi untuk itu saya sangat berharap, tentunya kalau kita ingin menciptakan suatu deterrence di Timur Tengah, maka idealnya Mesir, Jordania, dan Iran melakukan koordinasi. Tidak perlu sampai perang, tapi sampai menciptakan suatu kondisi di mana Israel akan merasa bahwa perang dengan melibatkan Mesir dan Jordania dan Iran itu akan menghabiskan energi yang luar biasa. Tentunya Israel berpikir bahwa kapan ini Donald Trump ini segera dilantik. Dan untuk itu dia sangat berharap untuk mendapat dukungan yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Dan selama ini dukungan yang dia peroleh dari Amerika Serikat itu masih terbatas. Israel mengharapkan dukungan yang jauh lebih luas di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB. Namun yang hendaknya kita waspadai adalah perang ini akan melibatkan negara-negara yang di mana mereka menyimpan tentara Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk tujuan-tujuan Israel Raya. Ini yang patut kita duga bahwa di mana Israel menyerang Lebanon pada saat yang sama tentara-tentara Amerika Serikat yang berada di Syria, Jordan, Saudi, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman, dan juga Mesir. Itu tidak mustahil mereka memiliki skenario sendiri. Maka inilah yang harus diteliti oleh pakar-pakar di dunia bagaimana bunyi perjanjian keamanan dan juga perjanjian rahasia antara negara-negara tersebut di atas dengan Israel dan dengan Amerika. Saya mau mendalami pernyataan dari Pak Tengku tadi yang menyampaikan bahwa pasca Lebanon diserang oleh Israel, Israel akan menyerang beberapa wilayah. Misalnya tadi Arab Saudi, kemudian Mesir. Kenapa? Padahal wilayah Arab Saudi ini tidak masuk dalam zona hitam yang sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Berapa waktu yang lalu? Kalau kita berbicara tentang ide-ide dari Theodor Herzl, itu kan idenya adalah Israel akan menguasai wilayah negara lain. Itu adalah bagian dari Israel raya kan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari badge atau tanda-tanda yang dipegang oleh prajurit-prajurit Israel sekarang, maka badge-nya sudah berubah. Mereka sudah dalam lambang-lambang ke negara mereka sudah melibatkan bentangan Israel ke depan itu dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat di Tigris. Dengan bagian Israel akan bersiap-siap menyerang pelan-pelan. Cuma kita tidak tahu skema waktunya kapan dan kemudian melibatkan Amerika Serikat dan negara Uni Eropa seperti apa. Tapi kalau kita melihat peta geopolitik di Arab saat ini, maka enam negara tetangga Israel itu hendaknya sudah siaga. Mesir, Jordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Mereka hendaknya mempersiapkan kerjasama kolektif. Karena itu dapat saya mengerti kalau Mesir dan Jordania sudah mulai berkoordinasi dengan Iran. Tentunya informasi kerjasama Mesir, Jordania, dan Iran ini sangat rahasia. Apalagi setelah kita mengetahui Israel memiliki kemampuan IT yang luar biasa. Mereka bisa menerobos bukan hanya perangkat-perangkat komputer. Kemudian mengganggu instalasi rahasia Iran lewat Stuxnet. Dan bahkan mereka saat ini sudah bisa mempermainkan walkie-talkie dan pager dari pasukan-pasukan di darat. Jadi untuk itu kerjasama dengan Iran ini akan sangat hati-hati sekali. Baik Pak Taku kami sudah mendapatkan poinnya, kita akan beralih dulu ke Pak Cepi Hakim. Ya, Pak Cepi yang ingin saya tanyakan adalah ketika perang ini benar-benar terjadi antara Israel dan Libanon. Bagaimana dengan keterlibatan proksi Israel dengan proksi terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Libanon dengan proksi terbesarnya adalah Israel? Dengan Iran maksud kami? Ya, jadi dengan ada serbuan darat dari Israel ke Libanon, pasti ini akan membuat perang berlarut-larut. Yang kedua, sudah ada sinyal berita terakhir bahwa Amerika terlihat tidak begitu antusias, tidak begitu total untuk men-support Israel. Akan tetapi di sisi lain, negara-negara Arab sepanjang sejarah sengketa dengan Israel, mereka kurang solid untuk berhadapan, menghadapi Israel sebagai musuh bersama. Nah, ini menjadi titik-titik lemah, titik-titik yang mengantar konflik ini menjadi akan berlarut-larut. Dan benar sekali bahwa kalau sebuah negara seperti Libanon ini akan diduduki oleh Israel dengan pasukan darat, maka negara-negara Arab lainnya pasti akan merasa tidak nyaman, pasti merasa tingkat ancaman itu meningkat. Nah, tinggal bagaimana respon mereka. Sekali lagi, sejarah telah menunjukkan bahwa kelompok negara Arab yang berhadapan dengan Israel itu kurang solid dalam menghadapi sistem pertahanan atau sistem penyerangan dalam peperangan yang terjadi di Timur Tengah selama ini. Baik, kita masih akan membahasnya Israel perang melawan Libanon. Apakah perang besar ini juga akan menyeret Timur Tengah ke dalam sebuah perang yang jauh lebih besar? Usai jeda kami akan bahas, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!